Baik, ini menyangkut masalah kedewasaan sikap tadi. Jadi kita semua ini lambat membentuk kedewasaan sikap kita dan juga anak-anak kita karena terpengaruh lingkungan. Rasulullah umur 12 tahun sudah dididik kedewasaan. Karena 25 tahun adalah mulai membangun kehidupan yang kedua menjadi puncak karirnya di umur 25 tahun. Kita kan biasa puncak karir itu umur 50. Biasa kepala bidang, kepala apa di umur 50. Akhirnya apa? Baru jadi kepala bidang 1 bulan, 2 bulan, anda sakit inilah sakit itu. Akhirnya banyaknya perjalanan dinasnya ke rumah sakit. Nah ini sebetulnya satu hal yang keterlambatan kita. Keterlambatan kita. Jadi ini yang perlu kita perbaiki kembali. Lalu pertanyaan kedua menyangkut ini juga. Jadi yang timbul begitu itu karena blocking. Apa namanya, otak kita itu memang betul-betul di-block betul. Jadi tidak mau, tidak siap untuk mengambil resiko. Coba Rasulullah. Dari Mekah ke Syam, itu perjalanan satu bulan. Tentu resikonya berat. Jadi resiko yang berat tentu akan menghasilkan yang besar juga. Jadi betul-betul diambil resiko itu. Sesuai dengan kemampuannya dan jadilah seperti itu. Itu yang diajarkan. Ayat ini yang kedua tentang bagaimana teknik Rasulullah dalam berdagang. Rasulullah itu kan pebisnis tulen. Tapi Rasulullah itu berdagang itu bagaimana? Pertama Rasulullah tidak pernah berdebat. Dalam berdagang itu tidak pernah berdebat. Artinya berdebat itu, untung-untung sedikit itu tidak jadi masalah. Kalau kita ada pedagang, tengok di pasar itu. Kalau masih pagi, ada yang menawar untungnya sedikit, kita cari saja yang lain Pak. Kan begitu. Rasulullah tidak. Kalau nampaknya sudah, samar itu terima. Nah itu satu. Yang kedua Rasulullah itu tekniknya unik. Ini yang sebutnya inovasi itu. Jadi dalam berjualan, Rasulullah unik sekali dalam berjualan. Bagaimana dia uniknya? Jadi Rasulullah tidak pernah melakukan. Dalam berjualan. Yang penting, kalau biasanya orang itu berjualan, dijual dengan harga yang setinggi-tingginya, lalu diskon 90%. Saya tengok, diskon 90%. Ada orang berjualan mau rugi. Berarti kan sudah naiknya sekian ratus persen begitu. Rasulullah tidak dimulai dari yang sebaliknya. Harga sesuai dengan harga, harga dia dapat berapa, lalu setelah itu silahkan tawar berapa anda menawar. Jadi berbalik. Jadi ada harga apa, perjalanan dari Mekah ke Sam itu berapa yang diperlukan. Kemudian yang kedua, setelah itu ongkos untuk sampai ke sini ini berapa yang dikeluarkan. Di plus jumlah beli barang. Itu yang Rasulullah jual sekian harganya. Tapi anda harus lebihkan berapa? Bukan ditinggikan dulu. Nah, ini satu hal yang unik yang dilakukan Rasul. Artinya ada sebuah inovasi. Sekarang ada juga inovasi kan. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama siapa? Inovasinya apa? Jadi ada seorang, dia ahli supi. Dia sedang naik onta. Lalu ontanya itu sedang sakit. Apa kata supi tadi? Cepat jalan kalau enggak, nanti saya jual satu dinar. Padahal harga onta itu adalah seratus dinar minimal. Jadi terdengar oleh kawannya. Nasaruddin koja. Jadi kamu onta enggak berjalan juga, saya jual harga satu dinar. Ketika begitu terdengar oleh kawannya. Jadi suatu hari ontanya sudah sehat. Kawannya menagi, wahai Nasaruddin. Katanya mau menjual onta satu dinar. Kata Nasaruddin, iya memang onta harga satu dinar. Tapi saya jual dengan pelana-pelananya. Pelananya itu seharga sembilan puluh sembilan dinar. Jadi ahli juga seratus dinar. Sekarang kan begitu. Beli dua gratis satu. Kan model-model kayak begitu semua. Inovasi-inovasi. Tetapi makna kejujuran itu sudah mulai hilang. Dari segi kualitasnya. Rasulullah tidak. Tetap. Yang ketiga, senantiasa ramah. Dan murah senyum. Pedagang itu seperti itu Rasulullah. Enggak pernah marah. Jadi bagaimana. Sehingga memiliki wajah yang begitu dasyat. Dengan senyuman. Membuat orang semakin tertarik. Ada banyak beberapa kedai kan. Orang kok rame terus ke kedai itu. Setelah kita perhatikan. Rupanya Tuhan yang punya kedai itu pandai. Ketika datang. Pembeli. Apa yang perlu bos. Jadi. Dengan dipuji seperti itu. Pembeli itu merasa tertarik semuanya. Ini datang pembeli. Mukanya cemberut. Macam mana mau laku. Cemberut saja. Akhirnya mempengaruhi Rasulullah. Murah senyum. Ramah. Dalam melayani pembeli. Yang keempat. Rasul itu jujur. Dalam berjual beli. Nah ini pula. Jujur ini yang sangat berat. Hampir. Hampir sedikit sekali dalam riwayat disebutkan. Peniaga yang bisa dipercaya dan amanah. Maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul. Dan juga orang-orang yang mati sahid. Jadi semuanya kan akhirat semuanya. Jadi nilai akhiratnya dikedepankan. Saya yakin. Semua ibu-ibu atau siapapun yang keluar dari pasar memberi sesuatu. Jarang yang tidak menggurtu. Sembilan puluh persen. Semua kita kalau ke pasar. Menggurtu. Ini mahala itu. Mahala semuanya menggurtu. Jadi pasar itu tempat gurutu saja. Maka doa. Apa namanya doa yang diajarkan Rasulullah masuk pasar. Allahumma innaudzubika. Ya Allah ku berlindung kepadamu. Daripada syar. Kejelekan pasar ini. Hampir semua kita sekarang. Tidak ada yang tidak menggurtu. Kenapa? Karena selalu dikecewakan. Dibeli daging katanya nomor satu. Tahu-tahu setelah dibawa pulang. Dibeli gula katanya ini satu kilo. Rupanya kurang satu on. Dibeli buah-buahan ini bagus-bagus. Setelah dibuka tidak ada yang manis. Masam semua. Seperti itu. Jadi menggurtu semua. Akibat hilangnya. Ketidak jujuran. Rasulullah jujur di pasar. Kemudian selanjutnya. Tidak pernah bersumpah palsu. Orang di pasar sekarang Masya Allah. Semuanya bersumpah. Ditanya berapa harganya Pak? Sekian. Saya beli sekian aja Pak. Wallahi dari pasar sana pun tidak dapat. Itu ada bersumpah palsu. Atau ada orang datang. Ini barang ini baru. Oh kok baru begini. Wallahi ini baru saya ambil. Sumpah yang kedua. Selalu bersumpah. Di pasar itu penuh dengan sumpah serapah. Yang bersumpah yang berdagang. Yang serapah yang membeli. Karena selalu dengan kekecewaan. Rasulullah tidak pernah dan tidak mengajarkan. Umatnya untuk bersumpah palsu. Karena hilang keberkahan. Jamin dari mana. Oh ini Singapura nih. Wah bohong bapak. Wallahi kemarin saya dari Singapura. Padahal semua madein padang panjang. Itu kadang-kadang sumpah untuk menguatkan. Sehingga hilang keberkahan. Rasulullah mengajarkan. Jangan dihilangkan keberkahan daripada hasil pedagang. Sepertinya muda-muda saja. Tapi semuanya itu sudah ditinggalkan oleh kita para pedagang. Kejujuran sudah ditinggalkan. Semua palsu pun. Sudah menjadi sebuah zikir harian. Para pedagang sekarang kalau tidak bersumpah palsu itu ada yang kurang. Naudzubillah. Kemudian selalu berlemah lembut. Artinya bukan semata untung saja. Bahkan dalam kehidupan. Kalau kita tengok dalam buku. Kadang-kadang apa tentang bagaimana. Rasulullah berjualan. Ada tiga fase. Di antara kemampuan. Apa namanya. Membuka mental block. Itulah Rasulullah. Kemudian kemampuan menguasai pasar. Artinya Rasulullah tidak pernah. Menjual barang-barang itu. Ada back out dengan cara dijual murah. Rasulullah tidak menjualnya. Jadi yang wajar-wajar saja. Sebetulnya apa yang dilakukan Rasul itu. Apa yang terjadi pada kita. Padahal yang wajar. Yang sesuai dengan nurani kita. Itu yang mendatangkan penghasilan yang banyak. Dan kita semua berpikir sekarang itu. Ingin kerja sedikit. Penghasilan banyak. Ini yang terjadi. Itu yang merusak. Sehingga menjadi bukan manusia ekonom. Tapi malah merusak ekonomi seperti yang diterangkan tadi. Saya kira itu dulu ya.